Ibu Atalia dan Bapak betul-betul ikhlas, saya menyampaikan betul-betul ikhlas ya. Proses pencarian putra sulung Ritwan Kamil, Ebril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang terseret arus sungai Aruswis terus bergulir. Terkini beredar rekaman suara yang berisikan kondisi terkini Ritwan Kamil dan istrinya. Terkait hal itu pihak keluarga mengungkapkan kebenarannya. Dikutip dari Kumpas.com pada Kamis 2 Juni 2022, kakak kandung Ritwan Kamil Erwin Muniru Zaman memberikan penjelasan. Ia membenarkan rekaman suara itu berasal dari salah seorang kerabat keluarga. Diketahui kerabat tersebut ikut dalam rombongan ke Swiss. Erwin menerangkan sebetulnya rekaman itu untuk menjawab keresahan keluarga. Terutama mengabarkan kondisi orang tua Eril yakni Ritwan Kamil dan Atalia. Erwin menuturkan sebelumnya kerabat lainnya sempat khawatir. Untuk itu keluarga yang berada di Swiss sempat dimintai penjelasan terkait kondisi terkini. Dalam rekaman itu merisikan suara perempuan yang menceritakan kondisi Ritwan Kamil dan Atalia terkini. Terutama setelah beberapa hari Eril dinyatakan hilang. Rekaman suara itu menjelaskan Ritwan Kamil dan Atalia rela menyusur di sungai Are hingga malam hari. Hal ini untuk mencari keberadaan putra tercinta Eril. Kerabat orang nomor satu di Jawa Barat itu juga menyampaikan ketabahan dan ketawakalan dari keluarga. Khususnya dari orang tua Eril. Disebutkan Ritwan Kamil dan sang istri tetap kumpak di saat banyak pihak yang melemparkan sentimen negatif atas kejadian ini. Di momen itu juga beliau sama-sama berpelukan bersama Bu Atalia dan Zara. Dan momen itu sungguh menunjukkan ketangguhan dan kekuatan mereka bersama. Semoga keluarga, sahabat, teman, mang ade yang ada di sana memang keikhlasan dan tawakalan yang dilaksanakan hari ini membuat kami yang ada di sini juga optimis dan juga berbaik sangka terhadap takdir Allah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!